selamat malam Bang Ade Armando di Bogor di Bogor iya lagi di Bogor Bu ya di Bogor Waalaikumsalam Bu ya ini luar biasa Bu ya saya itu merasa terhormat sekali diundang ke sini karena saya fansnya Bu ya nih fans berat Bu ya sahabat WMTV perlu tahu bahwa Bang Arno ini seorang jurnalis dan dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia dan pernah juga meraih gelar Master of Science dari Universitas Negeri Florida Amerika menjadi Direktur Republika dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia baik kita ke Bang Armando dulu dulu nih tanya Bang Armando ingin banget langsung nih bertanya dengan Bu ya dan apa yang menjadi pertimbangan nih Bang Armando untuk menerima tawaran sebagai apresiator malam hari ini dipersilakan saya memang harus ditawarin kalau saya tahu bisa hadir dan kasih komentar buat Bu ya sih langsung saya lakukan karena saya itu menganggap begini ya Bu ya ini bukan sedang membesar-besarkan hati atau apapun ya tapi saya mungkin juga teman-teman tahu itu adalah orang yang selama ini memang mendepankan kampanye penggunaan akal sehat lah termasuk dalam hal beragama saya terus terang dulu itu pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur dan rekan-rekannya tapi sekarang saya menemukan hal yang sama ketika saya menyaksikan video-videonya Bu ya ya Bu ya memang selalu mengajarkan kita untuk rasional bukan? jangan pernah beragama tanpa penggunaan akal sehat lah kira-kira begitu nah saya tidak ingin komentar karena banyak sekali video yang menarik dari Bu ya cuma yang ada kaitannya dulu deh karena saya nggak tahu ini waktu yang diberikan kepada saya sebenarnya berapa lama nih bebas-bebas bebas saja paling tidak saya mulai dengan yang kaitannya dengan apa yang disampaikan Bu ya tadi ya pertama adalah soal bertebarannya, kata-kata kebencian, kata-kata yang menghina agama lain misalnya yang bertebaran di media sosial tadi dikatakan tapi saya melihatnya begini kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang terpelajar, bukan kiai lah bukan ahli agama, anak muda begitu ya mereka memaki-maki agama lain misalnya mereka menyebarkan kebencian mereka memaki-maki orang yang berbeda keyakinan saya masih merasa bahwa itu adalah yang bukan yang wajar sih tapi sesuatu yang ya namanya juga orang tidak berpengetahuan gitu kan ya kalau komentarnya sedangkali itu barangkali itu menunjukkan memang pengetahuannya sedangkali itu tapi masalahnya adalah ada banyak pernyataan-pernyataan kebencian itu keluarnya justru dari saya tidak, sebaiknya tidak menyebut nama ya Bu ya tapi orang-orang yang sudah terpandang orang-orang yang bisa disebut sebagai pemimpin umat misalnya ya itu keluar dari mereka ya nah orang-orang ini pertanyaan saya itu kira-kira begini kita di Indonesia punya majelis ulama Indonesia Bu ya Bu ya kan bukan anggotanya ya bukan 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 kebetulan bukan atau Alhamdulillah bukan karena begini ini majelis ulama Indonesia kan mustinya adalah sebuah kumpulan dari para ulama terkemuka senior yang antara lain menurut saya tugasnya bukan sekedar menetapkan fatwa halal haram kan ya tapi ya dalam kasus yang tadi saya sebut bukankah seharusnya para ulama kita itu yang bersatu dalam sebuah majelis terhormat seperti MUI itu menyatakan sikap ketika ada ulama-ulama yang terus-menerus menyebarkan kata-kata yang penuh kebencian semacam itu ya tapi selama ini kok saya hampir-hampir tidak mendengar ya bahwa MUI bersikap tentang apalah ya misalnya ada ulama-ulama yang menghina-hina agama lain yang mengatakan bahwa apa Yesus kok siapa bidannya Yesus lah ya lahiran Yesus itu di bidannya siapa itu kan jelas penghinaan dan ada banyak lainnya ya yang sekarang bertebaran juga di media sosial pertanyaan saya adalah ini yang pertama saya ada dua pertanyaan yang pertama adalah dalam pandangan MUI ya kenapa ya majelis ulama Indonesia justru memilih untuk tidak bersikap memberikan arahan ya kepada umat Islam di Indonesia tentang apa yang pantas atau tidak pantas ya menurut saya sikap sebuah majelis misalnya begini MUI bisa sejam kritik tapi MUI adalah seorang tokoh yang tercerahkan dan tapi MUI tetap sendirian kan artinya itu pendapat MUI pribadi ya bukankah sebaiknya untuk bisa mengarahkan umat Islam di Indonesia agar tidak mudah untuk termakan dengan ujaran-ujaran kebencian mungkin agama lain dan seterusnya harusnya adalah MUI lah yang memberikan arahan semacam itu ya sehingga memang betul-betul dirasakan relevansinya kehadiran majelis ulama Indonesia dalam suasana yang tadi digambarkan oleh MUI sebagai penuh hirup pikuk dengan kebencian dan seterusnya itu pertama kedua adalah begini saya itu mendengarkan penjelasan MUI itu saya amaze ya kagum dan merasa penjelasan MUI selama ini di berbagai video MUI tentang perdebatan tentang ketidaksempurnaan Islam misalnya ya pembicaraan mengenai apalagi ya yang halal haram atau macam-macam saya tiba-tiba blank juga tapi ada berbagai isu yang dianggap oleh MUI yang menurut saya itu sangat masuk di akal ya oh ini misalnya contoh paling bagus itu tentang hadis itu loh MUI ya bahwa hadis itu ada penjelasan MUI tentang siapa Muslim Bukhari ya yang satu hadis itu diperiksa cuma 15 menit gitu kan dan kalau itu diperiksa semua seperti diklaim diperiksa oleh Muslim Bukhari mesti dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal lain ya contohnya itu jadi poinnya kan waktu itu Buya mau bilang bahwa memang kita harus hati-hati sekali ini dengan hadis-hadis dan ada banyak sekali hadis-hadis yang bermasalah atau penjelasan Buya tentang ketidaksempurnaan Islam itu kaitannya dengan perbudakan kok perbudakan itu diizinkan gitu ya dan itu artinya memang Islam perlu ditafsirkan terus-menerus tapi poin saya begini kenapa tidak banyak ya Buya ya saya yakin atau saya duga saya mungkin salah saya duga sebetulnya ulama-ulama kita juga paham kok dengan itu mestinya saya salah tapi saya duga kan Buya memang pendidikannya sangat luar biasa tapi itu bukan pengetahuan yang terlalu rumit sehingga hanya bisa dipahami oleh orang dengan kapasitas seperti Buya saya duga bahwa ada begitu banyak sebetulnya ulama-ulama lain yang paham bahwa terhadap ayat tertentu penafsirnya itu banyak atau ada hadis-hadis yang tidak perlu diterima begitu saja ada sejarah-sejarah Islam yang perlu kita pelajari untuk kita pahami apa maknanya sesungguhnya dan seterusnya tapi kenapa sedikit sekali ya Buya ulama yang berani untuk bicara seterbuka selurus sejujur seterbuka Buya yang itu sebenarnya terus terang Buya kehadiran orang seperti Buya itu membuat saya menjadi merasa saya tidak bersalah orang kan sering menyebut saya sebagai sok tahu karena saya tidak studi agama Buya saya cuma belajar justru dari dari Cak Nur dari Gus Dur dari tulisan pesan yang ada termasuk sekarang dari Buya kemudian saya kutip itu dan saya gunakan dalam berbagai presentasi saya nah kemudian saya dihina sebagai atau dilecehkan sebagai ini apa sok tahu berani-berani yang ngomong tentang Islam padahal tidak belajar Islam benar nah masalahnya saya akan argumen bahwa sayangnya orang seperti Buya Syakun itu terlalu sedikit yang bisa mengarahkan publik bahwa eh jangan buru-buru mengkafirkan jangan buru-buru memurtadkan atau jangan buru-buru tiba pada sebuah simpulan tinggal sementara sebenarnya ada banyak sekali tafsiran terhadap sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah periswa sejarah tertentu ini maaf kepanjangannya Buya tapi mungkin ya karena saya dapat kesempatan ya saya manfaatkan lah baik-baiknya saya minta maaf buat para peserta diskusi yang lain kalau saya menghabiskan waktu agak lama nih dalam bertanya ini terima kasih ya baik-baiknya baik terima kasih saya langsung menyapa Bapak Adi Armando pertama-tama saya sampaikan ucapan banyak terima kasih dan rasa bangga yang sedalam-dalamnya hari ini kita telah bisa bersambung yang bersambung pikiran kita kalau jasad memang tidak begitu penting yang penting adalah menyambungnya pikiran karena yang bisa merubah adalah pikiran kita bukan jasad kita itu yang bersoalan sekarang saya ingin mengatakan begitu selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi saya tidak tertarik dengan toleransi apa artinya toleransi toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri suaminya tidurnya mendengkur nah perlu toleransi istri ya dipeluk aja dulu sementara kalau sudah tidur suaminya silahkan anda pindah ke rancangnya kan begitu jadi masalah suami istri tetangga itu selalu tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita ini bukan toleransi yang kita tuntut tapi adalah kesetaraan ya setuju gak ini persoal lainnya toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok dan terjadinya melalui bargaining tawar menawar dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang gak ada beda agama beda suku beda warna gak ada siapapun yang bawa KTP Indonesia ya berlaku undang-undang untuk Indonesia jadi siapapun ya bisa bisa beribadah dengan bebas semua orang ya bisa bisa mendirikan tempat ibadahnya semua orang bisa kegiatan bisa berkumpul sama jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi tapi kesetaraan jadi tidak ada mayoritas masa berhutang budi kepada mayoritas dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekara PDW arogansi mayoritas itu selalu terjadi dimana-mana di jalan raya saja yang ugal-ugalan seder kenapa bes kenapa bes karena merasa besar semua orang merasa besar itu arogansinya tinggi berkan kesetaraan jadi termasuk juga undang-undang tentang penisahan agama bagi saya menjadi masalah jadi ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas bisa terjadi enggak Pak Armando undang-undang iya alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas dan tidak seimbang akhirnya kalau iya kan seperti itu kemudian juga ini gara-gara gara-gara umat islam meyakini islam sudah sempurna itulah yang menyebabkan umat islam sekarang sudah tidak lagi berpikir karena sudah sempurna selesai Pak Tato ketika Anda sudah merasa kaya masih rajin usaha enggak enggak kalau Anda sudah merasa pinter masih belajar enggak enggak nah umat islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan yang semacamnya itu berakibat umat islam merasa sudah tidak diperlukan revisi tidak perlu penyempurnaan tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna malah tidak boleh harus diimplementasikan secara letter apa adanya ancamannya kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan maka dia disebut orang kafir sehingga apa yang terjadi saudara-saudara sekalian ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan itu pun bukan kesadarannya Saudi membuat perbudakan bukan tapi karena dipaksa oleh Amerika kalau tidak di bebaskan perbudakan dari Saudi Amerika tidak akan membantu Saudi baik ekonomi bersenjataan akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan itu didemo oleh para ulamanya dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan Islam tidak melarang kok oh jadi begitu jadi menurut Tuhanmu manusia itu boleh dijual manusia boleh dibeli boleh beli perempuan boleh beli perempuan kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan berdeka empat tidak kuat satu saja kalau tidak bisa sudah beli budak saja apa benar Tuhan memperbolehkan kamu beli budak perempuan lalu kamu pakai lalu kamu jual lagi tukar tambah dengan yang lain apakah Tuhanmu seperti itu di Indonesia juga Bapak Adi Armando ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan iya kan atau undang-undang perkahwinan disitu melarang adanya pemaksaan nikah dalam kita fikirnya undang-undang islamnya anak perempuan yang masih perawan ya walinya adalah bapak kandung itu punya hak paksa namanya wali muj mujbir suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya sah oleh negara dilarang didemo oleh para kiainya bagaimana Pak Hartog bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan oh jadi perempuan itu manusia bukan kayak kambing jadi paksa kawin seperti itu kenapa mereka terjebak semacam itu karena mereka meyakini islam sudah sempurna padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga artinya hari ini kusempurnakan terjemahnya bukan kusempurnakan hari ini kucukupkan sudah cukup iya kan nah mereka bukti bahwa islam sebagai sempurna setelah sempurna maka setelah nabi muhammad tidak akan ada nabi yang lain khotam al-ambiyah wal-mur wal-mur saling penutup para nabi dan rasul karena islam sudah sempurna maka inilah nabi terakhir setelah itu tidak ada nabi 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 iya mbak mbak ada oke saya jelaskan setelah nabi muhammad tidak ada lagi nabi betul saya juga meyakini tapi bukan kesempurnaan bukan ditutupnya kenabian disemakannya sudah sempurna tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih disapih kalau anak kecil disapih berapa tahun dua tahun manusia juga ketika sudah saat zaman nabi muhammad itu Allah melihat manusia sudah saatnya disapih tidak perlu menyusu wahyu terus-menerus dari langit pakai otak dong sekarang waktunya jangan menunggu wahyu terus sudah selesai itu mah itu maksudnya khotam al-ambiyak wal-mursalintu bukan sudah sempurna tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu jangan bergantung disusuin dari langit terus sampai kapan nantinya betul gak nah itulah makanya kita kembali lagi bahwa nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan islam tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit silakan berpikir dengan otakmu terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati